Warga Palestina merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 dengan penuh kecemasan. Pada malam takbiran selasa 9 April 2024, serangan udara Israel menyasar Kemp Nusairat di Gaza Tengah. Serangan dalam perang Israel Hamas itu menewaskan sedikitnya 14 warga Palestina, diantaranya termasuk 4 anak-anak. Dilansir Al-Jazira, jurnalis Tarik Abu Azum mengatakan bahwa warga Palestina di Rafah mulai merayakan lebaran di tengah dengungan drone Israel. Sementara itu, solat Idul Fitri 2024 di Gaza juga digelar dengan penuh kesengsaraan. Warga di Kemp Jabalia terlihat melaksanakan solat di luar di tengah guyuran hujan. Ada pun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan kesedihannya atas kekerasan dan kesulitan yang dialami umat Islam di Gaza dan di tempat lain dalam ucapan tahunannya pada Idul Fitri. Umat Islam di Gaza merayakan Idul Fitri dengan berbagai batasan. Di tengah reruntuhan dan kabar buka, warga Gaza berusaha tetap menikmati Idul Fitri. Semangat berbagi pun terus dijaga. Warga Palestina di Gaza berusaha merayakan Idul Fitri di tengah kehancuran dan berita duka akibat serangan Israel ke Gaza. Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta warganya membatasi perayaan Idul Fitri hanya pada ritual keagamaan saja. Pasalnya kondisi sulit yang saat ini dialami masyarakat Palestina. Di Riyad Arab Saudi, Raja Salman menekankan perlunya menghentikan serangan terhadap rakyat Palestina. Meski dengan segala keterbatasan, warga Palestina tetap menjaga semangat berbagi. Sejumlah ibu-ibu di pengungsian masih memasak dan membuat kue tradisional untuk dibagikan kepada tetangganya. Terima kasih telah menonton!